Kesulteran Mataram Bagian 5 Perang Suksesi Jawa Naiknya Susuhunan, Amangkurat III menghasilkan penolakan oleh banyak kalangan. Tabiatnya dianggap buruk sehingga banyak yang menganggap Pangeran Puger lebih berhak naik tahta. Pangeran Puger yang telah bergelar Paku Buwono I segera menghimpun pasukannya untuk menyerbu Kertasura. Dalam kenyataannya, banyak daerah pesisir yang enggan terlibat dalam kisruh Paku Buwono melawan Amangkurat, seperti halnya Cirebon yang menganggap masalah itu justru menjadi beban yang tidak perlu. Perlawanan terhadap Paku Buwono I pertama kali datang dari Demak. Oktober hingga November tahun 1704, gabungan pasukan Paku Buwono I dan VOC berhasil menguasai Demak. Paku Buwono mendapatkan tambahan pasukan seiring dukungan panembahan Cakraningrat II. Bangsawan Madura memilih mendukung Paku Buwono I karena kompetisinya dengan untung Suropati untuk menguasai Jawa bagian timur. Mengetahui kekuatan besar dari utara bergerak menuju Kertasura, Amangkurat III segera menyingkir ke Pasuruan, bergabung dengan untung Suropati. Perang demi perang terus-menerus mewarnai perjalanan dinasti Matarat. Paku Buwono dan sekutunya mengejar Amangkurat III hingga Pasuruan. Dalam catatan sejarah, pasukan gabungan yang dipimpin Paku Buwono I dan VOC mencapai 46.000 orang. Perang yang berlangsung hingga tahun 1707 akhirnya berhasil memaksa Amangkurat III beserta putra-putranya lari ke Malang. Sedangkan Suropati sendiri gugur dibangil. Atas bujukan VOC, Amangkurat III pun menyerah. VOC menjanjikan sebagian wilayah Mataram untuk dikuasai oleh Amangkurat III. Namun, begitu menyerah, Amangkurat III beserta putra-putranya langsung dibuang ke Sri Lanka. Tentu saja bantuan besar yang diberikan oleh VOC kepada Paku Buwono I tidaklah seperti memberikan makan siang gratis. Tahun 1705, Paku Buwono I dan VOC membuat perjanjian yang isinya tidak jauh berbeda dengan perjanjian di masa Amangkurat II. Hanya saja, perjanjian baru ini lebih berat karena melarang pelaut Jawa berlayar melebihi batas-batas yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi kemampuan maritim bangsa Jawa. Paku Buwono I, sejak awal pemerintahannya, tidak bisa menjalankan kekuasaannya dengan tenang. Berbagai pemberontakan datang silih berganti, terutama dari keturunan Suropati dan Cakra Ningrat. Mulai dari Surabaya yang dibantu Bali, Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Jogorogo melancarkan pemberontakan. Dengan bantuan VOC, berbagai pemberontakan itu bisa ditumpas. Namun, kewibawaan Paku Buwono I semakin tergerus oleh memudarnya rasa hormat para pemimpin daerah serta pejabat istana yang mulai terpecah-pecah dalam berbagai faksi. Februari 1719, ketika bagian timur Jawa masih bergecolak, Paku Buwono I meninggal dunia. Takhta di Kertasuro dilanjutkan oleh putranya yang memilih menggunakan gelar Amangkurat IV. Mewarisi kondisi yang semrawut, Amangkurat IV harus menghadapi serangan dua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Kedua adik Amangkurat IV langsung menyerang ke jantung kekuasaan. Dan lagi, VOC mengelematkan Kertasura. Dua adik Amangkurat IV lari dari wilayah Mataram lama. Pangeran Arya Mataram, paman dari Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Keluar dari istana menuju pesisir utara dan memproklamirkan dirinya sebagai raja tandingan. Situasi ini memantik terjadinya perang suksesi Jawa bagian kedua. Sampai tahun 1723, VOC berhasil mengatasi berbagai pemberontakan. Pangeran Purbaya ditahan di Batavia, sedangkan sisanya dibuang ke Sri Lanka. 20 April 1726, Susuhunan Amangkurat IV meninggal dunia. Tahta Kertasura dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Paku Buwono II. Paku Buwono II mewarisi situasi yang semakin semraut dan hutang kepada VOC yang semakin membengkak untuk biaya operasi militer di masa sebelumnya. Konflik internal, saling intrik sesama Pangeran, serta agresivitas Cakraninggrat IV di bagian timur Jawa membuat Paku Buwono memutuskan membuat istana baru di sebelah timur Kertasura. Istana baru yang diberi nama Kraton Surakarta ini selesai tahun 1745 dan resmi digunakan pada Februari 1746. Ternyata masih banyak peperangan yang harus dilakukan. Istana baru ini ternyata sama kacaunya dengan istana lama. Masih ada Raden Mas Said dan lima Pangeran lainnya yang masih melakukan pemberontakan. Seperti para pendahulunya, selama tujuh dasar warsa terakhir, ketergantungan Paku Buwono II terhadap VOC semakin menjadi-jadi. VOC adalah jaminan militer bagi Paku Buwono II. Paku Buwono II yang putus asa mengadakan sayembara hadiah tanah seluas 3.000 cacah bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Raden Mas Said. Pangeran Mangku Bumi yang masih kerabat Paku Buwono II menerima sayembara tersebut. Masih di tahun 1746, Pangeran Mangku Bumi berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Sayang sekali, hadiah yang dijanjikan ditunda-tunda oleh Paku Buwono II. Situasi semakin runyam ketika Gubernur Jenderal VOC, Van Imhoef, turut campur tangan memprovokasi Paku Buwono II bahwa pemberian hadiah tersebut akan memberikan kekuatan berlipat kepada Pangeran Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi yang kecewa pun keluar dari istana dan melancarkan pemberontakan. Raden Mas Said yang pernah dikalahkannya turut bergabung dalam barisan Pangeran Mangku Bumi. Perang suksesi Jawa bagian ketiga telah dimulai. Pada masa-masa ini, Paku Buwono II dan VOC menghabiskan banyak energi untuk mengatasi perlawanan Pangeran Mangku Bumi. 20 Desember 1749, Paku Buwono II wafat. Sebelum wafat, pada 11 Desember, Paku Buwono II menyetujui VOC memilih pemimpin baru di Surakarta berdasarkan perjanjiannya dengan Von Hondedorf, Gubernur VOC untuk pesisir Timur Jawa. Von Hondedorf kemudian menunjuk sang putra mahkota Surakarta melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan gelar Paku Buwono III. 12 Desember, di Mataram Lama, Pangeran Mangku Bumi dinyatakan sebagai raja oleh para pengikutnya dengan gelar Susuhunan Hamengku Buwono III. Dualisme kepemimpinan kembali melanda dinasti Mataram dan perang terus berlanjut. Tahun 1750, Raden Mas Said yang menjabat sebagai Patih Mangku Bumi menyerbu Surakarta, korban dalam jumlah besar. Diderita Paku Buwono III dan VOC, perang ini berlanjut hingga 4 tahun ke depannya. Konflik Pangeran Mangku Bumi dengan Raden Mas Said pada tahun 1752 membawanya ke meja perundingan. 13 Februari 1755, di sebuah tempat yang bernama Giyanti, akhir dari Kesultanan Mataram secara de facto berakhir. Pada waktu itu, Paku Buwono III dan Pangeran Mangku Bumi mencapai sebuah kesepakatan setelah bertempur sekian tahun lamanya. Disaksikan oleh Nicholas Harting, Gubernur VOC pengganti Von Imhof tercapai kesepakatan untuk membagi Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta yang dikuasai Paku Buwono III mendapatkan wilayah Mataram di sebelah timur sungai Opak dan Kesultanan Yogyakarta yang dikuasai Mangku Bumi berada di sebelah baratnya. Dalam perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti ini, VOC mendapatkan pesisir utara Jawa. Selain itu, baik Kasunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta harus mendapatkan persetujuan VOC dalam penunjukan Patih atau Perdana Menteri yang merupakan pemegang wawenang eksekutif. Pangeran Mangku Bumi kemudian memimpin Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I. Meskipun masih dipimpin oleh dinasti Mataram, namun perjanjian Giyanti telah mengakhiri sepak terjang kekuasaan Jawa yang telah dirintis oleh panembahan Senopati. Terima kasih. Terima kasih.